Sinta yang lanjut ke Belgia untuk lobi Kivi Misolen soal Sandiwals Saingi Nadio dan Sahrul Emrian diberlatih fisik khusus PSSI cari pemain keturunan yang merumput di Liga Qatar Hajar Jerman pelatih Jepang matangkan taktik di Pakansari Pul bintang opsi formasi timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Pemain keturunan Rafael Sruik memang bergabung dalam pemusatan latihan atau tisi timnas Indonesia U20 di Spanyol Pemain berusaha 19 tahun ini juga diturunkan ketika Garuda Nusantara menghadapi Malaga U19 yang berakhir 0-0 Ia pun men-share momen pertandingan via akun Instagramnya Dalam postingannya, Sruik menuliskan kita Garuda Yang merupakan julukan dari timnas Indonesia Kendati begitu nasib Rafael Sruik masih belum ditentukan Pasalnya, ia gabung ke timnas U20 Indonesia dengan status trial Karena dipantau terlebih dahulu oleh Sinteyong Timnas U20 Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan atau tisi di luar negeri Dan direncanakan kembali ke tanah air pada 24 dan 25 November 2022 Setelah ini tim akan pulang ke Indonesia Ucap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Muhammad Iryawan menambahkan setelah menyelesaikan tisi di Turki dan juga Spanyol Nantinya bakal ada tisi lanjutan Namun belum tahu lokasi yang dituju untuk tisi lanjutan itu Agenda tisi ini dilakukan dalam rangka menyambut Piala Asia U22 2023 dan Piala Dunia U22 2023 Pada hari Selasa lalu, Sinteyong diketahui terbang ke Inggris dari Spanyol untuk menemui Elkan Bagot dan juga Gelingham FC Ia bermaksud melobi Gelingham FC untuk bisa melepas Elkan Bagot ke timnas Indonesia selama Piala AFF 2022 Kabar Sinteyong ke Inggris pertama kali disampaikan oleh Dirtek PSSI Indra Zafri Saat ditemui di kawasan Ampera Jakarta Selatan Selasa 22 November 2022 Semoga saja, kedatangan Sinteyong mampu memberikan opsi terbaik untuk Elkan Bagot Dan bisa bergabung ke timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot memberikan reaksi usai Sinteyong mampir ke Inggris bertemu dirinya Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun disambut baik oleh Elkan Bagot Hal ini terlihat dalam sebuah unggahan akun Instagram at Sinteyong7777 Elkan pun tampak senang ditemui Sinteyong secara langsung Ia pun kemudian memberikan reaksi di kolom komentar postingan Sinteyong Senang bertemu dengan Anda pelatih? Terima kasih telah datang ke Inggris Pemis Elkan Bagot di kolom komentar unggahan Sinteyong Selain Elkan Bagot, Sinteyong juga akan terbang ke Belgia Kali ini untuk melobi klub Sandiwasi yakni KV Michelin Terkait pemanggilan ke Piala AFF 2022 Dari Inggris, Coach Sinteyong juga akan merapat ke Belgia Untuk bertemu dengan manajemen KV Michelin Klub dari Sandiwas, tulis Muhammad Iryawan Sepengalaman Coach Sinteyong, klub akan lebih bisa kooperatif Ketika kita datang ke sana menunjukkan itikat baik Kemudian meminta izin untuk melepaskan pemainnya berlaga di timnas Maka dari itu Coach Sinteyong datang langsung untuk Elkan dan Sandi Mohamad Riyandi Jadi salah satu keeper yang dipanggil oleh Sinteyong Untuk tisi timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Demi bersiap menghadap Sinteyong Riyandi juga mengaku akan melakukan di latihan fisik secara khusus Lebih dulu bersama Persis Solo Maklum, dalam dua laga timnas Indonesia terakhir yakni lawan Kurashow Pada September 2022 lalu Riyandi tidak diberikan kesempatan bermain Sementara itu Sinteyong hanya memainkan Nadeo Argawinata dan juga Sahrul Trisna PSSC berencana untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di Qatar Kabar ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSC Muhammad Iryawan Muhammad Iryawan mengatakan hal itu saat menggelar pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Qatar Yakni Ridwan Hasan Saat bertemu dengan Ridwan Hasan Muhammad Iryawan mendapatkan informasi terkait adanya beberapa pemain keturunan yang bermain di Qatar Pertama, ada yang bernama Fahri Agri yang saat ini bermain di Muayter ST atau Liga 2 Qatar Dan Huaylit Mustafa saat ini bermain di Qatar SC atau Liga Utama Qatar Kedua pemain ini berasal dari Lok Sumawi Pelatih Persib Bandung Louis Mila bangga ketiga pemainnya dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia untuk persiapan piala AFF 2022 Tiga penggawa Persib masuk dalam 28 pemain yang diikut sertakan dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang piala AFF Ketiganya, yakni Rahmat Iryanto, Ricky Kambuaya dan juga Mark Locke Bagi saya dan klub, ada pemain kami yang masuk ke tim nasional adalah kabar yang membanggakan Kata Louis Mila melalui laman resmi klub Liga 1 2022 akan kembali dilanjutkan mulai 2 Desember mendatang Menariknya, klub minta pertandingan tidak menggunakan home away, melainkan sistem bubble terpusat Ferry Paulus menjelaskan sistem ini bersifat sementara, yakni selama enam pekan menghabiskan putaran pertama yang tersisa Setelah itu, Liga 1 musim ini akan kembali menjadi home away Rencananya, skema bubble ini akan berlangsung di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta Sementara mengenai hadirnya penonton, Ferry belum bisa memastikan Gelandang timnas Indonesia Mark Locke senang Liga 1 bakal digulirkan kembali Tetapi ia menyayangkan satu hal ini Ferry Paulus mengatakan sisa enam pekan putaran pertama Liga 1 akan dimainkan menggunakan format kelembung Mark Locke pun langsung merespon kebijakan PT LIB tersebut Ia mengunggahnya melalui Instastory Senang kompetisi sepak bola Liga 1 telah kembali Tapi sungguh memalukan dan omong kosong untuk menjadi tuan rumah sistem kelembung untuk Liga Tulis Mark Locke Ada fakta menarik Dimana pelatih Jepang Haji Memoriasu ternyata pernah mengasah taktiknya saat di Indonesia Tepatnya di Stadion Pakansari Hal tersebut terjadi pada saat gelaran ASEAN Games 2018 lalu Saat itu Haji Memoriasu merupakan pelatih Jepang U23 Tercatat Haji Memoriasu bermain di Stadion-Stadion Indonesia yang berstatus tuan rumah penyelenggaraan Uniknya, di Indonesia lah Haji Memoriasu mematangkan taktik Liga Beknya Yang digunakan untuk mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2022 Kesuksesan timnas Jepang membungkam Jerman di Piala Dunia 2022 Ketar tentu bisa menjadi motivasi buat timnas Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitas Setidaknya, ada tiga pelajaran yang bisa dipetik dari penampilan Jepang Khususnya bagi para pemain dan timnas Indonesia ketika berlagak di level internasional Pertama, semangat juang tinggi Kedua, banyak merantau di Eropa Dan ketiga, mental baja Hal ini sangat patut dicontoh oleh para pemain timnas Indonesia Jika ingin berlagak di level tinggi internasional Pelatih timnas Indonesia Sinte Yong Tentunya memiliki banyak opsi formasi menghadapi Piala AFF 2022 Karena memanggil saudara pemain berkualitas Timnas Indonesia bisa menggunakan sejumlah formasi yang tangguh untuk menghadapi Piala AFF 2022 Pertama yakni formasi 4-3-3 Kemudian 4-4-2 dan 3-4-3 Formasi-formasi ini sudah terbukti keampuhannya Terutama, diterapkan ketika menghadapi lawan-lawan dengan karakter khusus Dengan demikian, opsi formasi ini bisa digunakan kapan saja oleh timnas Indonesia Sesuai dengan struktur permainan yang diinginkan oleh Sinte Yong Pelatih timnas Vietnam Park Hang Sio Angkat bicara terkait peta kekuatan tim-tim di Piala AFF 2022 Akan tetapi, dia memilih menutup mata soal timnas Indonesia besutan Sinte Yong Meski begitu, dia masih membuntuti pergerakan Sinte Yong Yang kencar mengupayakan pemain naturalisasi untuk skuad Garuda Saya tahu, Indonesia mendapatkan tambahan pemain naturalisasi Dan mereka berencana menambahkan 6 pemain naturalisasi lagi Ya, pelatih berusia 65 tahun itu belum mengukur terlalu dalam kekuatan timnas Indonesia Karena ingin fokus menghadapi lawan-lawan timnas Vietnam yang tergabung di Group B Timnas Vietnam mulai menggelar pemusatan latihan atau TC Untuk mempersiapkan diri menyambut Piala AFF 2022 TC ini telah dimulai pada tanggal 23 November yang lalu Dilansir dari Soha.vn Tercatat setidaknya ada 18 pemain yang belum hadir Di samping itu, Tang Bing sejatinya sudah bergabung dengan timnas Vietnam Hanya saja pemain berposisi sebagai gelandang itu dikabarkan baru saja mengalami kecelakaan sepeda motor Beruntung bagi timnas Vietnam kondisi Tang Bing tidak terlalu parah Sehingga bisa segera mengikuti latihan Oke timnas Lovers Siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel Dengan subscribe, like, dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olahraga Terima kasih telah menonton!